Halo, saya bersyukur untuk penjagaan Tuhan dalam COVID-19 kepada saya dan keluarga. Syukur untuk tahun ini saya dapat melanjutkan pendidikan saya di Perguruan Tinggi dan saya dapat menjadi bagian dari Keluarga Besar Yayasan Imoga Sabda. Saya mengucap syukur untuk setiap teman baru dan rewasan baru yang semakin memperkuat dalam perohanian saya. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan, terutama untuk kesehatan selama masa pandemi ini. Bersyukur juga untuk tempat pelayanan baru dan teman-teman baru di Sabda. Kiranya kami dapat bersama-sama berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk terus melayani dia melalui Sabda sampai saat ini. Bersyukur walaupun sudah tua, masih dipakai untuk melayani di Sabda. Bersyukur untuk tahun ini jika di musim pandemi, Tuhan masih memberkati saya dan pemerintah. Saya bersyukur untuk hikmat dan pemerintahan Tuhan dalam kondisi pandemi yang sulit tahun ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena meskipun banyak guncangan yang mengharuskan saya menyerahkan agenda pribadi kepada Tuhan, agar agendanya yang terjadi, Tuhan tetap sabar dan baik kepada saya. Saya bersyukur atas banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Pada awal tahun ini, saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di Sabda. Kami sekeluarga juga bersyukur atas kelahiran putra pertama kami pada 19 Juli tahun 2020. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama tahun ini bagi saya, bagi keluarga, juga teman-teman, dan orang-orang di sekitar saya. Meskipun ada banyak hal yang saya belum bisa pahami saat ini, tapi saya percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Hari Thanksgiving selalu menyiapkan saya akan kebaikan Tuhan, kasih setianya yang tidak pernah habis untuk hidup saya dan untuk keluarga saya. Saya bersyukur pada tahun 2020 ini karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, saya mengalami banyak pengalaman yang manis, pengalaman pahit, pengalaman suka, duka, tawa, sedih, mendapatkan, kehilangan, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya saya tetap dapat bersyukur karena Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman tersebut dan bahwa Tuhan baik. Ya bersyukur untuk tahun 2020 ini banyak sekali berkat yang diberikan Tuhan kepada saya, diantaranya berkat kesehatan, pasangan hidup, dan kesehatan keluarga juga. Saya bersyukur atas pimpinan Tuhan dan juga saya bersyukur karena Tuhan banyak menata kehidupan saya. Ya saya ingin lebih lagi untuk setia dan taat melayani Tuhan, melakukan panggilannya, baik di keluarga, gereja atau komunitas, dan juga di satga. Saya bersyukur karena di tengah pandemi tahun ini Tuhan tetap nyata, berdaulat, dan memelihara hidup saya. Bersyukur tahun ini masih bisa berkarya dan melayani dalam situasi yang sulit ini. Satu kata, bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur untuk menyertakan Tuhan terhadap saya, dan juga keluarga, teman-teman, dan sahabat. Saya percaya, dia akan tetap menyertai kita seperti dengan jaminya. Bersyukur bisa menghidupi firman Tuhan dari Masmur 92 ayat 4. Sebab perbuatanmu menghirakan hatiku, aku menyanyi gembira karena karyamu. Banyak hal tidak terduga terjadi tahun ini. Malah hatunya pandemi. Namun aku bersyukur karena Tuhan membuat aku belajar banyak hal baru dan bertemu orang-orang baru. Kiranya setiap relasi membuat kami saling membangun. Panjang tahun ini secara pribadi, saya bersyukur Tuhan sudah pertemukan saya dengan orang-orang yang dapat menolong saya untuk mengasih Allah lebih lagi. Terutama dalam hal-hal yang saya kerjakan. Bersyukur selama masa pandemi ini, Tuhan tetap memeliharaku, sehingga aku tetap sehat secara jasmani dan rohani. Bersyukur juga ketika Tuhan mempertemukanku dengan teman-teman yang ada di sahabat. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Kehidupan saya secara pribadi, dia mengenalkan kepribadiannya di dalam setiap problema yang sudah terjadi selama setahun ini. Dimana hal yang baik, manis dan pahit itu pun terjadi, tetapi disitu dia mengerjakan hal yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!